Sebelum melanjutkan video ini, mari kita dukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, nyalakan belnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan kami teknisi cahaya teknik elektronik murah Boyolali Salam satu hobi Untuk master Mohon tetunjuk Pada video kali ini, saya mau membagi pengalaman tentang Elko Nah, Elko disini ada beberapa merek Mereknya nggak usah kita sebutin, yang jelas Mereknya ini TIT Sama ini TIT Sama ini TIT Yang pasti harganya saya kasih unjuk Ini harganya Rp. 23.000 Rp. 23.000 Ukurannya Rp. 10.080 Yang ini merek lain, harganya Rp. 33.000 Rp. 10.080 Nah, yang ini Rp. 10.100 Kalau yang ini harganya Rp. 80.000 Ini harganya Rp. 80.000 Cara memilih Elko Tidak berdasarkan harga Caranya sangat mudah Supaya tidak tertipu atau supaya tidak meledak nanti pada saat pemasangan Di antaranya seperti ini Kita coba Kita coba Ditimbang Karena Elko ini di dalamnya hanya ada cairan sama kertas Sama aluminium foil Tidak ada batunya atau tidak ada semennya atau tidak ada aspalnya Harusnya Itu hanya isinya hanya itu Dililit sama aluminium Dibungkus sama selongsong aluminium Terus dibungkus sama plastik yang ada di luarnya ini Kalau misalkan barangnya ini berat Berarti ada kemungkinan dalamnya ada apa-apanya Karena yang bagus itu ya sedung-sedung aja yang kira-kira kertas aluminium beratnya berapa sih Yang kedua Kita harus bisa menimbang Nah, cara menimbangnya pakai apa? Kita pergunakan gergaji besi Gedaji besi ini kan pipih Jadi ini kita bisa buat nimbang Jadi kita taruh Kita taruh seperti ini Kita pas posisikan di tengah-tengah Seperti ini Kalau ini berat sebelah Berarti ada kemungkinan Umpama beratnya itu lebih berat yang sini Lebih berat yang sini Berarti di sini itu ada apa-apanya Di dalamnya ini Kalau berat yang di sini Berarti di sini ada apa-apanya Harusnya ini Kalau kita timbang Itu posisinya presisi antara area bawah sama area atas ini sama Ini kalau kita lepas harusnya Tidak akan jatuh Tidak akan jatuh Oke ya Kita tes dulu Satu persatu Kita tes yang ini dulu ya Ini harganya 80 ribu Kita tes Kita taruh tengah-tengah Kita taruh tengah-tengah Seperti ini ya Kita coba lepaskan Tidak jatuh Berarti Di dalamnya ini Di dalamnya ini Presisi Beratnya Antara Atas sama bawah Itu sama Jadi kemungkinan ada corcorannya itu sedikit Tapi yang gak tau kan Kita belum bongkar Oke Ini yang harga 80 ribu Tujuan kita bikin video tadi Bagaimana cara ngetes Elko ini Yang bagus atau tidak Itu Tidak dengan harga Tapi Belum kita tes Menggunakan alat tesnya ya Kita tes pake Yang paling sederhana dulu Kita pake yang merek lain Harga 33 ribu Kita Taruh di tengah-tengah Nah ini udah tengah-tengah ya Kira-kira Jatuh apa enggak Uh Jatuh teman-teman Jatuh Posisi tengah-tengahnya dimana Disini Ini posisi gak jatuh Kita geser kesini sedikit Jatuh Posisinya disini Kita geser kesini dikit Jatuh Gak bisa Ini berarti Antara sini sama sini Beratan sini Kita bisa Kasih asumsi Bahwa disini itu ada Aspal atau Ada Semen Tapi gak tau kita belum bongka Nanti kita coba bongka Terus yang ini Harga 23 ribu Lebih murah lagi Lebih gede lagi barangnya Kita tes Tengah-tengah disitu Gak bisa Coba kita pasang Tengah-tengahnya dimana Tengah-tengahnya disitu Tengah-tengahnya disini Berarti Antara sini sama sini Lebih berat yang Disini Ada kemungkinan Di dalamnya ini Ada batu Atau cocoran Atau aspal Tapi belum tau Karena kita belum Bongkar Oke itu cara Mengetes Elko Dengan cara Sederhana Kalau pas Kita ada di toko Caranya seperti itu Ya belum tentu Harganya lebih Murah Tapi Dalamnya bagus Belum tentu Tapi pengetesannya Bisa kita Coba seperti itu Cara yang selanjutnya Adalah kita bisa Mengetok pakai Open Kita ketok pakai open Suaranya beda Antara yang bawah Sama yang atas Yang bawah kita ketok Yang atas Yang atas ini Kayak kopong Suaranya Yang bawah Yang bawah Kayak isi Padet Sini juga padet Isinya Sini kopong Coba yang ini Yang harga 33 ribu Kopong Agak kopong Ini agak kopong Tapi kalau ini Padet banget Bawahnya kayak padet Suaranya Nah kita coba yang Ini Kalau ini sama Antara Bawah Atas Belakang Sama Kalau yang ini Sama Antara Atas Bawah Belakang Jadi sebelum Kita mengetes Menggunakan Alat tesnya Dengan cara Tiga itu Kita Praktekkan dulu Semoga video ini Membantu Terima kasih Jangan lupa Subscribe Like Dan share Salam satu hobi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih